Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Anugrah Novaldi, mahasiswa teknik geologi Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang bertepatan di Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester saya pada mata kuliah mitigasi bencana. Judul pada presentasi saya kali ini adalah Mitigasi Bencana pada Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang merupakan lokasi pemetaan saya untuk tugas mapping. Lokasi pemetaan saya secara administrasif terletak di Desa Lebakwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dan letak geografisnya terdapat pada layar. Pada kondisi kependudukan, hasil sensus pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk pada Kecamatan Cigudeg ini berjumlah 125.654 jiwa yang mendiami luas sekitar 152,78 km persegi. 152 km persegi ini merupakan luas dari Kecamatan Cigudeg itu sendiri. Nah, Cigudeg juga merupakan urutan ketiga-empat yang memiliki kepadatan penduduk terpadat, yaitu 797 per km persegi. Kondisi geomorfologi pada Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, merupakan wilayah daratan dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi dari dataran relatif rendah pada bagian utara hingga tinggi di bagian selatan. Terlihat pada screen, itu dataran rendah, ukurannya berapa, dataran bergelombang, pegunungan, pegunungan tinggi, dan puncak-puncak gunung. Nah, ini merupakan selanjutnya yaitu kondisi kebencanaan, dan dilihat pada grafik bahwa pada tahun 2019 pada Kabupaten Bogor, Kota Bogor itu memiliki grafik yang cukup tinggi. Dan terdapat 4 kebencanaan yang menonjol pada tahun 2019, yaitu ada kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, tanah longsor, banjir, dan juga banjir. Nah, berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia, atau biasa disebut dengan DB, sejarah kejadian bencana yang pernah di Kota Bogor dari tahun 1815 hingga tahun 2016, memberikan bahwa Kota Bogor pernah terjadi bencana, baik bencana yang memberikan dampak besar bagi kelangsungan hidup, maupun yang tidak berdampak pada masyarakat. Bencana-bencana yang tersebut tadi kita sudah bahas, yaitu banjir, banjir bandang, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lutusan gunung api. Nah, dari bencana-bencana tersebut, terdapat mitigasi yang dapat kita lakukan. Pengajian resiko bencana disusun berdasarkan metodologi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau BNPB. BNPB merupakan lembaga kebencanaan yang telah menyesuaikan metodologi pengkajian dengan lembaga terkait lainnya. Metodologi tersebut menyangkut pada dasar perhitungan dari beberapa parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas setiap bencana yang berpotensi di Kota Bogor. Selanjutnya terdapat peta bahaya yang didapatkan dari komponen probabilitas dan intensitas kejadian bencana. Nah, selanjutnya terdapat gambar, yaitu metode pengkajian resiko bencana yang dibagi dua menjadi probabilitas dan intensitas. Dan dari beberapa komponen ini, dari beberapa komponen peta kerentanan, rencana penanggulangan bencana, peta kapasitas, peta bahaya, empat elemen ini disatukan dan menjadi peta resiko bencana. Dan juga di dalam peta kerentanan itu terdapat beberapa poin lagi, seperti kalau peta kerentanan itu ada sosial budaya, ekonomi, fisik, lingkungan hektar, dan untuk peta kapasitas itu terdapat kelembagaan pembijakan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsagaan, dan untuk peta bahaya, itu dibagi dua tadi, menjadi probabilitas dan intensitas. Nah, pengkajian resiko bencana ini disusun berdasarkan tiga komponen resiko yang telah ditentukan. Komponen-komponen tersebut akan dikaji berdasarkan indeks pendukung masing-masing komponen. Pengkajian yang kita lakukan itu bergantung pada jenis bencana yang berpotensi, kecuali untuk kajian ketahanan daerah, karena merupakan hasil untuk kawasan administrasi kajian. Selanjutnya ada peluang asuransi bencana. Ya, Indonesia kan merupakan salah satu negara yang ruang bencana alam. Nah, karena hal itu, apalagi kita lihat tadi grafiknya di Bogor, itu termasuk tinggi ya pada tahun 2019, tentu saja asuransi peluang kebencanaan di sini, itu cukup tinggi, karena kita bisa lihat di perusahaan My Park itu sudah menanggung 15 miliar rupiah untuk gempa Selat Sunda. Dan apa salahnya jika pemerintah kota Bogor maupun perusahaan-perusahaan maupun masyarakatnya itu mengalokasikan dana mereka untuk ada di asuransi kebencanaan. Karena bisa dilihat dari grafiknya tadi, bahwa kebencanaan di Bogor itu cukup tinggi. Baik, cukup itu presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.